Intro Pemerintah Indonesia memulai proses evakuasi warga negara Indonesia dari Sudan Proses evakuasi bekerjasama dengan pemerintah negara tetangga Sudan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Senin 24 April 2023 mengatakan 538 WNI telah berada di pelabuhan Sudan pada Senin Dinihari waktu setempat Mereka terdiri dari 273 perempuan, 240 laki-laki, dan 25 balita Mayoritas merupakan mahasiswa, pekerja migran, dan pegawai KBRI Kartum beserta keluarganya Ini adalah evakuasi tahap 1 yang dipimpin langsung oleh Dupes RI di Kartum Evakuasi dilakukan dengan menggunakan bus sebanyak 8 buah dan 1 minibus KBRI Evakuasi tahap 1 ini berangkat dari Kartum pada minggu tanggal 23 April pukul 8.00 waktu setempat atau 13.00 waktu Indonesia Barat KBRI Kartum menggunakan 9 mobil untuk mengangkut ratusan WNI itu butuh 15 jam untuk perjalanan dari Kartum menuju pelabuhan Sudan Mereka harus melewati setidaknya 15 pos pemeriksaan Setelah ini, pemerintah bersiap mengevakuasi 289 WNI dari Sudan Evakuasi tidak bisa dilakukan sekaligus antara lain karena keterbatasan bahan bakar kendaraan pengangkut Retno menyebut Indonesia dan sejumlah negara terus mengupayakan penciptaan koridor kemanusiaan di Sudan Tujuannya untuk menyediakan jalur evakuasi dan pasokan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Untuk itu saya himbo agar setiap WNI yang masih berada di Sudan dan belum melaporkan diri Mohon agar segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Kartum Agar juga dapat dilakukan evakuasi pada tahap kedua Evakuasi warga juga dilakukan negara lain Sabtu lalu, gelombang pertama evakuasi warga negara asing dari Sudan dilakukan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi Ria tak hanya mengevakuasi warga Arab Saudi namun juga warga dari beberapa negara lain Kapal Angkatan Laut Arab Saudi mengevakuasi warga dari Pelabuhan Sudan ke Jeddah Arab Saudi Proses evakuasi harus dilakukan lewat darat menuju tetangga Sudan atau Pelabuhan Sudan di tepi Laut Merah Sebab berbagai bandara di sekitar Kartum telah menjadi lokasi baku tembak Sejak 15 April 2023 Sudan diguncang perang saudara antara militer SAF dan kelompok milisi pasukan pendukung gerak cepat atau RSF SAF Pimpinan Jenderal Abdul Fatah Al Burhan dan RSF Pimpinan Jenderal Hamdan Dagalo Sudah bertahun-tahun bersaing memperebutkan kekuasaan di Sudan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton